Minasan, Pemuda Keono Alfiendes. Pada video kali ini kita akan mempelajari Genetic Algorithm dan nantinya kita akan mencoba menyelesaikan sebuah masalah menggunakan teknik Genetic Algorithm ini. Di zaman sekarang, istilah Artificial Intelligence, Ginko Cino kecerdasan buatan tidak lagi asing di telinga kita. Pada akademisi punya definisi yang sedikit berbeda satu dengan yang lain mengenai kecerdasan buatan. Pada secara garis besar, kecerdasan buatan adalah kecerdasan seperti yang dimiliki oleh makhluk cerdas misalnya manusia, yang diberikan kepada makhluk non-cerdas yaitu mesin. Dan saya menemukan sebuah infografik yang menarik dari Forbes. Ya, menurut saya infografik ini cukup mudah dimengerti. Jadi sesuai dengan ngomong-ngomong ini adalah infografik mengenai klasifikasi kecerdasan buatan dan dapat dilihat pada peta ini. Genetic algorithm yang merupakan topik kita pada video kali ini kebanyakan digunakan untuk keperluan planning perencanaan sesuatu. Jadi, genetic algorithm identeki adugo dizumu algoritma genetik kenapa namanya genetik? Ya, karena algoritma ini terinspirasi dari dunia biologi. Jadi, disiplin ilmu biologi memberikan inspirasi kepada disiplin ilmu komputer. Jadi, ada sebuah hubungan interdisiplin yang menarik di sini. Algoritma genetik diciptakan oleh John Henry Holland Sensei seorang profesor di Michigan University di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. 1960-an itu berarti sudah 50 atau 60 tahunan yang lalu ya. Mungkin kecedasan buatan mulai populer di kalangan orang awam sejak 1 atau 2 dekade belakangan ini. Namun, pengembangannya sendiri sudah dimulai sejak lama. Kemudian, ini adalah ide dasar dari algoritma genetik. Jadi, kita mencari solusi terhadap suatu masalah dengan mereplikasi sistem seleksi alam, natural selection, dan juga fenomena-fenomena genetik misalnya crossover yang contohnya ada di sebelah kanan itu. Kemudian, ada juga mutasi dan inversi. Jadi, solusi akan dibuat generasi per generasi dan generasi selanjutnya itu lebih baik atau sama baiknya dibandingkan generasi sebelumnya. Algoritma genetik dapat diterapkan pada berbagai macam bidang, misalnya transportasi, ini adalah Shinkansen seri N Nanahiyaku. Hidung dari kereta Shinkansen ini didesain menggunakan teknik algoritma genetik supaya desainnya dapat se-aerodinamis mungkin. Kemudian, juga dapat diterapkan dalam bidang olahraga. Apakah teman-teman familiar dengan olahraga ini? Bobsled? Bobsled adalah sebuah olahraga musim dingin. Bisa juga dibilang sebagai F1-nya olahraga musim dingin. Jadi, atlet bobsled itu harus menentukan banyak hal ya. Satu-satunya adalah sudut saat dia meluncur. Nah, dengan menggunakan algoritma genetik, kita bisa menciptakan simulasi peluncuran dan kemudian mencari tahu sudut mana yang paling efisien, yang paling menguntungkan bagi si atlet. jadi, algoritma genetik banyak digunakan dalam masalah optimisasi. Masalah optimisasi adalah masalah dalam mencari solusi yang paling optimal dari semua solusi yang memungkinkan dengan memaksimalkan keuntungan dan atau meminimalkan biaya. Salah satu masalah optimisasi yang paling populer adalah traveling salesman problem. masalah ini juga biasa disingkat sebagai TSP. Dalam permasalahan ini seorang pedagang harus berkeliling mengunjungi setiap kota yang ada dan kemudian kembali ke kota asalnya. Dan tentu saja pedagang punya prinsip meminimalkan biaya supaya seminimal mungkin dan dalam konteks ini biaya yang dimaksud adalah jarak total dari perjalanannya. Misalnya pada peta ini ada 4 kota ya. Di sini juga ada 2 contoh rute. Bisa dilihat bahwa rute ACDBA lebih efisien dibandingkan rute ABCDA karena dia lebih pendek. Kalau jumlah kotanya sedikit kita bisa menentukan sendiri rute mana yang paling optimal tanpa bantuan komputer. Namun jika jumlah kotanya banyak misalnya 100 komputer yang kita miliki saat ini pun akan kewalahan karena sifat dari traveling stressman problem ini adalah kompleksitasnya bersifat faktorial. Jadi kalau kita mau memakai teknik brute force brute force itu adalah mengevaluasi setiap kemungkinan yang ada komputer kita akan memakan waktu yang sangat panjang. Bisa dilihat misalnya antara 5 dan 10 itu perbedaannya sangat besar walaupun secara tambah-tambahan mereka hanya selisih 5 dan secara kali-kalian mereka hanya 10 sama dengan 5 kali 2 namun perbedaan faktorialnya begitu besar begitu mencolok 120 dibandingkan 3.628.800 mungkin komputer kuantum dapat menyelesaikan masalah ini dengan mudah namun karena jenis komputer ini masih dalam tahap pengembangan kita perlu menunggu beberapa tahun sampai komputer kuantum tersedia oleh karena itu kita memerlukan sebuah teknik lain selain brute force untuk menyelesaikan masalah seperti ini algoritma genetik adalah salah satu teknik yang bisa digunakan oke sebagai demonstrasi mari kita pecahkan sebuah masalah dengan algoritma genetik masalah kali ini adalah from Tokyo to the seven summits problem jadi masalah dari Tokyo menuju ke tujuh puncak masalah ini tergolong sebagai TSP traveling salesman problem dan tujuh puncak yang dimaksud disini adalah tujuh gunung tertinggi dari tujuh benua yang ada ini adalah tugas akhir saya dalam mata kuliah optimization theory yang diampu oleh Masashi Auno Sensei jika beliau masih di KO saya hendak merekomendasikan kelas ini kepada teman-teman sangat asik kini beliau fokus untuk memanage perusahaan beliau sebuah perusahaan robotika bernama Ameba Energy kalau teman-teman tinggal di Jepang dan punya visa dengan izin kerja mungkin teman-teman berminat untuk bekerja atau magang di perusahaan beliau tentu saja jika masih ada lowongan oke kembali ke pembicaraan sebelumnya ceritanya Taro Keo baru diterima di Keo University Taro adalah sebuah placeholder name dalam bahasa Jepang mirip Budi dalam bahasa Indonesia dan juga John dalam bahasa Inggris jadi setelah dia diterima di Keo University dia mau mengikuti sebuah klub ekstra kurikuler di Keo kami punya klub-klub besar olahraga yang kami sebut sebagai Tai Ikukai jadi Taro sedang melihat-lihat daftar Tai Ikukai yang ada Keo punya beragam Tai Ikukai mulai dari baseball hingga ski dan mulai dari kendo hingga glider glider itu seperti menjadi pilot untuk sebuah pesawat luncur tentu saja selalu ada ruang untuk perkembangan misalnya saat ini olahraga kesukaan Taro belum ada Tai Ikukainya Taro menyukai mountain ring panjat gunung ya saat ini kayaknya belum ada Tai Ikukai untuk mountain ring jadi Taro berinisiatif untuk memulai klub ini di bawah payung Keo University Athletic Association dan untuk menunjukkan kepada pihak universitas bahwa dia mampu ditunjuk sebagai kapten pertama dari klub ini jika klub ini diizinkan untuk berdiri dia berniat untuk menjalankan Seven Summits Challenge tantangan untuk mendaki tujuh puncak gunung tertinggi dari tujuh benua yang ada masalahnya terus saja masalah klasik mahasiswa uang hasil baito part time job Taro terbatas dan mengetahui teman-teman sudah mempelajari algoritma genetik Taro meminta teman-teman untuk membuatkan rute yang paling murah untuk dia oke kemudian mari kita mendefinisikan masalah ini secara lebih rinci ada beberapa versi tujuh puncak sebenarnya karena tidak ada definisi tunggal dari benua yang diterima secara universal dan ini adalah gunung-gunung yang termasuk yang ada dalam berbagai versi dari Seven Summits Taro bilang dia mau mengunjungi saja semua gunung yang ada dalam berbagai versi yang berbeda dari tujuh puncak ini jadi disini ada sembilan gunung ya kalau gak salah 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ya sembilan gunung kemudian jelas Taro akan menggunakan pesawat terbang kalau menggunakan kapal itu akan memakan waktu yang sangat lama dan karena Taro tinggal di Tokyo di sekitar kampus Keo bandara yang terdekat darinya adalah bandara Haneda kalau bandara Narita itu secara fisik dia terletak di luar Tokyo lebih tepatnya di prefektur Chiba oke kemudian mari kita mendaftar bandara-bandara terdekat dari setiap puncak gunung tersebut oke bandara Haneda nama resminya adalah Tokyo International Airport kita beri kode 0 kemudian dari berbagai sumber kita menemukan daftar bandara ini misalnya untuk gunung Kilimanjaro bandara yang terdekat adalah Kilimanjaro International Airport disini juga terlihat bahwa salah satu dari gunung ini terletak di Nusantara yaitu Puncak Jaya dan bandara yang terdekat dari Puncak Jaya adalah Bandara Nabide oh iya masalah kita ini juga bukan masalah TSP yang rumit ya karena hanya ada 10 titik jadi kemungkinan yang ada secara keseluruhan hanya sekitar 3 jutaan dan komputer kita saat ini juga bisa menjalankan brute force dalam waktu yang mungkin hanya beberapa detik lebih panjang dibandingkan jika kita menggunakan teknik agrogema genetik namun sebagai namun untuk keperluan latihan saya rasa masalah kita ini sudah cukup oke sekarang mari kita mulai menyalin data kita menjadi kode pemulgaman silahkan gunakan bahasa pemulgaman favorit teman-teman disini saya menggunakan python dan kode saya bisa diunduh dari situs pribadi saya linknya ada di catatan kaki dan disini yang tampak dilayak adalah data pada tabel sebelumnya yang sudah saya masukkan sebagai kode yang bisa dibaca oleh compiler python mari kita pinjam sedikit konsep dari graph theory jadi ada yang namanya simple dan ada juga yang namanya cc pegubung dua simpul di masalah kita terdapat 10 simpul kan karena kita punya 10 bandara dan kemudian kita perlu mencari panjang masing-masing sisi yang ada panjang yaitu jarak antara kedua bandara jarak antara setiap pasang bandara sebelum itu kita perlu tahu berapa banyak sisi yang kita punya jadi pada permasalahan ini salah satu ciri permasalahan ini adalah setiap simpul terhubung satu sama lain jadi kalau misalnya kita punya 3 simpul kita punya 3 sisi jika kita punya 4 simpul seperti yang ada di kiri ini kita punya 6 sisi jika kita punya 5 simpul kita punya 10 sisi apakah teman-teman bisa melihat sebuah pola di sini ya pola tersebut adalah bilangan segitiga jadi jika ada s jumlah simpul jumlah sisi yang kita punya adalah bilangan segitiga ke s minus 1 dan ini ada rumus untuk mencari bilangan segitiga ke n tn sama dengan n kali n plus 1 per 2 nah kita punya 10 simpul kan jadi kesimpulannya kita punya 45 sisi oke kemudian kita bisa menggunakan layanan dari situs ini untuk mencari jarak antara kedua bandara dan kemudian kita salin data yang kita dapatkan ke dalam kode ini data yang telah saya salin ke dalam kode python saya ada 45 data jadi misalnya jarak antara bandara Haneda kode 0 dengan bandara Tenzing Hillary di Nepal kode 1 adalah 5038,43 km kemudian ini lanjutan ini lanjutan dari kode saya yang paling atas adalah sebuah fungsi untuk mendapatkan jarak antara dua bandara perlu diingat bahwa jarak bersifat komutatif misalnya jarak antara Haneda dan Nabire itu sama dengan jarak antara Nabire dan Haneda lalu untuk mendapatkan rute ya kita meng generate membuat rute secara acak oh ya pertama hal yang paling jelas adalah sebuah rute dimulai dengan 0 dan juga diakhiri dengan 0 jadi untuk mendapatkan sebuah urutan yang acak kita hanya perlu mengacak urutan 123456789 diantara kedua 0 tersebut jadi misalnya disini kita punya 01357 986420 lalu disini saya mengatur agar kita punya 100 individu dari setiap generasi kalau teman-teman mau menggunakan bilangan yang lain juga silahkan lalu untuk menghitung jarak total itu simple misalnya jarak total untuk rute 04321 567890 adalah jumlah dari jarak 0 4 ditambah jarak 43 tambah jarak 32 dan seterusnya hingga jarak 90 lalu fungsi yang paling bawah itu adalah pengurutan berdasarkan efisiensi jadi setelah kita mendapatkan jumlah individu yang cukup untuk satu generasi kita urutkan mereka berdasarkan efisiensi efisiensi yang dimaksud disini adalah jarak total yang sependek mungkin jadi semakin pendek jarak totalnya semakin efisien individu tersebut untuk membuat generasi selanjutnya kita memilih 10 individu terbaik dari generasi ini plus 30 individu yang kita pilih secara acak dan kemudian untuk membuat keturunan kita memilih satu rangkaian berisi 3 nukleotida seperti ini dari orang tua 1 kita salin ke keturunan kemudian dari orang tua 2 kita salin nukleotida nukleotida lain secara teratur berurutan dari kiri ke kanan misalnya dalam kasus ini dari orang tua 1 kita pilih nukleotida 689 kemudian kita salin ke kromosom si anak jadi 689 689 kemudian dari orang tua 2 kita menyalin gen mulai dari kiri ke kanan jadi 0 3 2 5 1 4 7 0 ini adalah sebuah tiruan dari fenomena genetik yang bernama crossover akan ada 20 pasangan karena ada 40 individu yang dipilih untuk menciptakan generasi selanjutnya dan karena setiap generasi punya 100 individu jadi masing-masing pasangan akan membuat 5 keturunan kemudian untuk meniru mutasi yang terjadi di alam ada berbagai macam cara salah satunya adalah dengan menukar posisi 2 nukleotida atau posisi 2 bandara secara acak dan disini saya mengatur kemungkinan mutasi adalah 30% kemudian mari kita lihat bagaimana individu-individu ini berevolusi dari generasi 0 sampai generasi 250 oke disini kita dapatkan 54.707 di generasi ke-250 kita mulai proses evolusi kita lihat proses evolusinya dari generasi ke-0 atas-atas ya jadi pada generasi ke-0 individu yang paling fit yang paling baik memiliki skor 74.002 kilometer kemudian generasi 1 masih sama lalu mulai dari generasi 2 individu yang terbaik memiliki skor 68.821 kilometer jadi menjadi sedikit lebih baik kemudian generasi 3 4 sama mulai generasi 5 menjadi 54.707 kemudian masih sama masih sama ya kelihatannya akan terus sama sampai ke generasi terakhir 250 ya jadi disini rutenya adalah mulai dari Haneda kemudian ke puncak jaya oh ke tanah air kita ke negara kita kemudian ke Kosiusko lalu ke Vincent ke Akonkaguah Kilimanjaro Montblanc Elbrus Everest dan kemudian Denali lalu kembali lagi ke Haneda hmm bagaimana kalau kita coba sekali lagi hmm sama sekali lagi oh kali ini kita dapatkan hasil yang berbeda 57.667 jadi ya hasil pertama kita tadi lebih baik oke baik tadi kita dapat 54.000 kilometer ya ya saya cukup yakin bahwa 54.000 kilometer itu bukan hasil yang paling optimal dari semua hasil yang dari semua solusi yang memungkinkan namun inilah konsekuensi menggunakan algoritma genetik hmm kemudian mungkin ada juga asumsi-asumsi saya yang kurang akurat misalnya rute penerbangan yang lebih pendek itu pada kenyataannya belum tentu merupakan rute penerbangan yang lebih murah kan tarif per kilometer juga berbeda tiap maskapai dan terkadang penerbangan langsung itu mungkin belum lersedia misalnya penerbangan antara Haneda dan hmm Nabi deh ya setahu saya belum ada penerbangan langsung antara ketua bandara ini jadi terkadang penerbangan antara dua titik adalah hmm rangkaian dari beberapa penerbangan yang ber kelanjutan oke namun hasil yang digenerate oleh algoritma genetik itu pada hmm itu seringnya adalah lebih baik daripada rata-rata dari semua solusi yang ada dan saya rasa 54.000 km itu tadi sudah cukup baik deh walaupun mungkin memang bukan solusinya yang paling optimal namun itu sudah lebih baik daripada rata-rata oke teman-teman ya jika teman-teman punya pertanyaan atau komentar atau masukan silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya dan jika teman-teman punya kode yang menghasilkan hasil yang lebih optimal hasil yang lebih efisien silahkan juga bagikan linknya di kolom komentar di bawah ini selamat menikmati selamat menikmati